Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk Anda semua Para peserta pembelajar, selamat berjumpa lagi dengan saya Saya Berin Zuhri di dalam pembelajaran Sosiologi Komunikasi Para peserta pembelajar, pada pertemuan kita kali ini Kita akan mengkaji topik mengenai ruang lingkup dan konseptualisasi Sosiologi Komunikasi Di dalam topik ini, kita akan bahas mengenai bagaimana hubungan Antara interaksi sosial hingga munculnya tindakan komunikasi Kemudian konsep-konsep yang berhubungan dengan kajian Sosiologi Komunikasi Ranah Sosiologi Komunikasi Kompleksitas permasalahan yang sering muncul dalam studi Sosiologi Komunikasi Dan apa itu objek Sosiologi Komunikasi Nah, para peserta pembelajar, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Bahwa manusia adalah makhluk sosial Dalam hidupnya, dan untuk memenuhi hidupnya dan keberlangsungan hidupnya Bisa dipastikan selalu butuh orang lain Itulah kemudian manusia hidup berkelompok, berhimpun, dan terbentuklah masyarakat Nah, di dalam hidup kelompok bermasyarakat inilah Dipastikan antar anggota kelompok atau antar kelompok itu sendiri Pasti melakukan interaksi sosial Nah, di dalam interaksi sosial ini Kemudian muncul tindakan komunikasi Karena ketika antar anggota masyarakat Antar kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup Dia harus berhubungan dengan pihak lain Disitulah pesan saling dipertukarkan Kepentingan-kepentingan saling dinegosiasikan Dan terjadilah yang namanya tindakan komunikasi Nah, para peserta pembelajar Anda semua sudah banyak mengkaji mengenai apa itu komunikasi Maka dalam proses-proses komunikasi itu Pesan disampaikan Makna-makna dipertukarkan Kemudian muncul impact, muncul media, dan lain sebagainya Nah, itu semua adalah bertujuan supaya Muncul keseimbangan sosial Karena antar kelompok, antar individu Banyak kepentingan yang terjadi di situ Nah, ini semua harus ada proses negosiasi Ada proses perkukaran Ada proses komunikasi Supaya apa? Terjadi keseimbangan sosial Nah, jika ini semuanya terjadi Maka muara dari ini semua adalah muncul yang disebut dengan Social order Ketertiban sosial Nah, itulah para peserta pembelajar Penjelasan singkat mengenai bagaimana hubungan antara interaksi sosial Dan munculnya tindakan komunikasi Nah, terdapat beberapa konsep yang berhubungan dengan kajian sosiologi komunikasi Pertama tentu saja adalah sosiologi itu sendiri Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan Yang meneliti, membahas tentang masyarakat dalam berbagai aspeknya Tentu ini adalah sebuah perspektif ilmiah Sebuah kajian yang saintifik dengan siri-siri khususnya Yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya Kedua adalah community Objek dari kajian sosiologi komunikasi adalah komunitas Sebuah kelompok, sebuah perhimpunan yaitu masyarakat itu sendiri Kemudian ketiga adalah aktivitas komunikasi Tindakan-tindakan penyampaian pesan, penerimaan pesan, media, dan feedback Itulah aktivitas di dalam tindakan komunikasi Dan berikutnya adalah hadirnya apa yang disebut dengan teknologi telematika Bersamaan dengan perkembangan teknologi Maka di bidang komunikasi dan informasi muncul teknologi telematika Nah ini menjadi fenomena baru Yang sering sekali muncul sebagai konsep-konsep baru yang muncul dalam kajian komunikasi Nah, para peserta pembelajar Apa saja ranah di dalam sosiologi komunikasi itu? Banyak ranahnya yang dikaji di dalam sosiologi komunikasi Pertama adalah efek media masa Kita tahu bahwa media merupakan bagian dari unsur komunikasi yang sangat penting Bahkan bisa dikatakan sekarang ini media menjadi lembaga sosial yang terpenting di dalam proses-proses komunikasi Nah, tentu saja hadirnya media apalagi dalam konteks industri media Ini tentu saja akan memunculkan impact, memunculkan dampak Bagaimana dampak dari media masa? Ini tentu menjadi salah satu ranah dari kajian komunikasi Kedua adalah komunikasi itu sendiri Kemudian ketiga adalah individu, kelompok, masyarakat, dan dunia Inilah aktor-aktor dimensi-dimensi dalam proses-proses kajian sosiologi komunikasi Kemudian ada budaya kosmopolitan Kita tahu bahwa seiring dengan perkembangan teknologi muncullah globalisasi Di dalam globalisasi, di dalam kesejagatan inilah Kemudian muncul sebuah budaya yang bersifat sejagat Di situ muncul interaksi yang sangat tinggi Antara komunitas bertemu, berinteraksi secara masif dan intensif Di sini muncul kemudian budaya-budaya seragam yang bersifat global Tentu ini memunculkan fenomena kajian di dalam ranah sosiologi komunikasi Berikutnya adalah proses dan interaksi sosial Tentu saja dengan intensitas pertemuan antar kelompok, antar individu Yang didorong oleh kemajuan teknologi ini Memunculkan proses-proses dan interaksi sosial yang semakin tinggi Dan yang terakhir adalah sudah saya sampaikan tadi Yaitu hadirnya teknologi telematika Itulah ranah di dalam sosiologi komunikasi Nah, para peserta pembelajar Karena kajian ini bersifat interdisipliner Melibatkan banyak ilmu pengetahuan Banyak sudut pandang yang digunakan Ini wajar karena apa? Karena studi sosiologi komunikasi Menyangkut dan meliputi kompleksitas permasalahan yang begitu beragam Ada beberapa kompleksitas studi sosiologi komunikasi Pertama adalah persoalan budaya Tentu ini hal yang sangat penting Menjadi bagian dari kompleksitas studi sosiologi komunikasi Komunikasi tidak bisa dilepaskan dari sebuah kultur Dari sebuah budaya tertentu Dan bahkan komunikasi adalah menjadi bagian dari budaya itu sendiri Kedua adalah sosiologi Sudah saya jelaskan tadi Kemudian persoalan hukum, agama, dan lain-lain Kemudian persoalan ekonomi Persoalan negara, dan teknologi Itulah sakupan dan kompleksitas dari studi sosiologi komunikasi Sangat luas sakupannya Nah, apa itu objek sosiologi komunikasi? Di dalam ilmu pengetahuan selalu ada dua jenis objek Yaitu objek material dan objek formal Objek material di dalam ilmu komunikasi adalah manusia itu sendiri Karena komunikasi adalah bagian dari hakikat manusia Untuk diakui eksistensinya Di dalam hubungan-hubungan sosial Di dalam struktur masyarakat Tentu manusia adalah subjek utama dari komunikasi Itulah mengapa objek material dari sosiologi komunikasi adalah manusia Sedangkan objek formal Banyak hal Biasanya dicakup dalam apa yang disebut dengan proses sosial dan komunikasi Contohnya, telematika dan realitasnya Efek media dan norma sosial baru Perubahan sosial dan komunikasi Masalah sosial dan media masa Cyber community Aspek hukum dan bisnis media, dan lain-lain Jadi, topik-topik itu adalah objek formal di dalam kajian sosiologi komunikasi Demikianlah para peserta pembelajar Saya berharap Anda mengembangkan lebih jauh dan mandiri dari topik ini Semoga bisa menambah wawasan kita Dan mari kita diskusikan dalam pembelajaran selanjutnya Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh